Intro Tim busur Polrex Bengkulu patut diberi apresiasi dalam menjalani tupoksinya sebagai penegak hukum yang haram bersifat tebang pilih. Sebab tim yang dipimpin kanit busur senior Ibda Novarico tak pernah pandang bulu dalam melakukan penangkapan. Meskipun sasaran operasi adalah mantan rekan seperjuangan atau seprofesi sekalipun. Buktinya, saat membantu mitra kerja Polrex Bengkulu yaitu Kejaksaan Negeri Bengkulu kalah mengeksekusi mantan terbidana kasus penipuan dan pegelapan. Terbidana yang menjadi buronan dengan status sebagai mantan anggota Polri atas namaku Malatua Aritonang dibuat tak bergeming ketika ditangkap. Walaupun terbidana yang temperamen tersebut sempat mengadakan perlawanan yang cukup merepotkan di kediamannya. Di Jalan Sadang 1, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading, Jempaka, Kota Bengkulu Terbidana Aritonang sempat dinyatakan bebas ketika menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Namun, Kejaksaan yang enggan tinggal diam akan kejahatannya tersebut melakukan upaya hukum kasasi. Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, mantan polisi yang dikenal berpilih aku buruk tersebut dinyatakan bersalah dengan hukuman satu tahun penjara. Setelah menjalani proses administrasi di ruang pemeriksaan Kejari Bengkulu, tim busur Polres Bengkulu pun langsung menggiring Aritonang menuju lapas kelas 2A Bentiring, Kota Bengkulu. Terima kasih. Nah, kalau hari ini kami telah melakukan penangkapan untuk melaksanakan putusan pengadilan Mahkamah Agung terkait atas nama terpidana Akumalatua Aritonang yang telah dicari keberadaannya selama lebih kurang di bulan September tahun 2017 dan berdasarkan informasi masyarakat bahwa yang bersangkutan hari ini diketahui keberadaannya kemudian kami berkondensi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan dan untuk melakukan eksekusinya di lapas penggulu. Oh, lapas penggulu. Penangkapannya tadi di mana itu? Penangkapannya di rumah terdakwa, kebetulan terdakwa sedang berada di rumahnya dan lagi santai di rumah, lagi sudah makan, setelah selesai kita bawa ke rumahnya dan ada sedikit memang perlawanan dari terpidana namun tidak begitu berarti dan sekarang kami sudah bawa ke kantor untuk melaksanakan penyelesaian administrasinya dan dibawa ke lapas penggulu. Dari Bengkulu Selatan, Tim Meliputan Triblata TV, Salam Triblata! Terima kasih telah menonton!